Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika dasar atau kaklus kali ini kita akan bahas soal-soal terkait dengan jarak antara dua titik lingkaran dan garis baik kita langsung ke soal yang pertama ya yang pertama tentukan jarak antara dua titik berikut yang pertama katakan titik A dan B A min 2,5 dan B 0,3 kemudian yang kedua P min 1, min 4 dan 3,5 baik nah ingat jarak antara dua titik bisa kita nyatakan oleh rumus begini kan ya bahwa D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat dengan menggunakan rumus ini kita tinggal masukkan untuk yang A berarti D nya adalah akar dari nah ini adalah X2 0 X1 nya adalah min 2 berarti 0 dikurangi dengan min 2 dikurangi ya dikurangi ya dikurangi Y1 Y1 nya adalah 5 ini ya kemudian dikuadratkan berarti kita dapatkan ini sama dengan akar dari ini sama dengan akar dari ini adalah 2 dikuadratkan ya 2 kuadrat ditambah dengan ini adalah min 8 dikuadratkan 2 kuadrat adalah 4 ya 4 ditambah dengan 64 berarti yang ini 68 jadi akar 68 oke ya ok ya akar 68 satuan tuh saya ya kemudian yang kedua ya yang kedua atau yang B B ya ya X2 nya adalah 3 ya 3 dikurangi X1 nya adalah min 1 dikurangi min 1 dikuadratkan ditambah dengan Y2-nya adalah 5, dikurangi min 4. Jadi 5 dikurangi min 4 kuadrat. Berarti akar, 3 min min 1, berarti jadi 4 ya. Karena jadi plus 1 ya. 4 kuadrat ditambah dengan 5 min min 4, jadi 9. 9 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 9 kuadrat adalah 81. Berapa 16 ditambah 81? 97 ya. Jadi akar 97. Baik ya, mudah. Jadi jarak antara 2 titik, tinggal gunakan saja rumus. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tentukan persamaan lingkaran berikut. Nyatakan dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang pertama, pusatnya minus 1,1, jari-jari 2. Kemudian yang kedua, pusatnya katakan di 2,0, kemudian jari-jari 5. Nah, secara umum ya. Persamaan lingkaran yang, kalau pusatnya, jadi persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran, kita ingat. Dengan pusat katakan di A, B dan jari-jari R itu dinyatakan oleh X min A dikuadratkan, ditambah dengan Y min B dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. Ini rumusnya. Dan dari sini kemudian kita bisa juga nanti nyatakan dalam ungkapan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus C sama dengan 0. Jadi bisa dalam dua cara lah ya. Boleh ini, boleh satu lagi ini. Baik, kita coba lihat yang pertama, yang A ya. Yang A minus 1,1, pusatnya jari-jari 2 ya. Jadi yang A, pusatnya minus 1,1, jari-jarinya 2. Kita bisa bentuk dulu, X min, berarti ini min dari minus 1, kita kuadratkan, ditambah dengan Y dikurangi dengan ini ya, 1, dikuadratkan sama dengan R kuadrat ya. R berarti 2 kuadrat. Berarti ini adalah X plus 2 dikuadratkan, ditambah dengan Y min 1, dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka ini kita urai ya. Berarti kan jadi X kuadrat plus, ini 2 dikali X dikali 2, berarti 4 ya. 4 X plus 2 kuadrat, 4 ya, 2 kuadrat, plus kemudian, misalnya berarti Y kuadrat, kemudian ini kalikan, kali 2, kali min 1, 2 kalinya kali min 2 Y ya, min 2 Y, kemudian min 1 kita kuadratkan jadi plus 1. Oke, sama dengan 4. Berarti kita bisa tulis X kuadrat plus, ini adalah Y kuadrat ya, kemudian baru plus 4 X, kemudian min 2 Y, plus 4 plus 1, nah yang 4 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, karena di sini ada 4, di sini ada 4, ketika pindahkan ke ruas kiri jadi min 4 ya, 4 min 4 sama dengan 0, berarti tersisa 1 di sini, berarti plus 1 sama dengan 0. Ini jawaban yang diminta ya, dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang kedua, pusatnya di, tadi berapa pusatnya? 2 0, jari-jari 5 ya, jadi pusatnya 2,0, jari-jarinya 5. Oke, sama seperti ini, berarti X min, X-nya adalah 2 ya, X min 2 dikuadratkan, tambah Y min 0 ya, Y min 0 lah kalau kita tulis begini, kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti X kuadrat, kita urai, 2 kali X kali min 2, berarti min 4 X, ditambah dengan 4 ya, min 2 dikuadratkan, 4, ditambah dengan Y kuadrat, sama dengan 25. Sehingga kita dapatkan sekarang, X kuadrat plus Y kuadrat, min 4 X plus 4 ya, plus 4 dikurangi apa? Kurangi 25. Berapa 4 dikurangi 25? Min 21 ya, berarti min 21, sama dengan 0. Oke, ini yang kedua. Baik, kemudian berikutnya adalah soal yang ketiga. Soal yang ketiga, akan tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Yang pertama, X plus 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 9. maka kalau ini mudah saja ya, ikuti polanya tadi bahwa ini berarti pusatnya ya, jadi kan harusnya X min min 2, berarti pusatnya di min 2 ya, jadi pusatnya di min 2, ini kan Y min 0 dikuadratkan, berarti 2, 0. Jari-jarinya adalah ini ya, jadi jari-jari R-nya adalah akar, sebenarnya kan R kuadrat ya, akar 9, berarti sama dengan 3. Ya. Ya. sebentar ya, soalnya dulu ya, saya tulis ya. Baik, yang B, jangan, jauhnya belakangan ya, sorry, sorry. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 2 X plus 4Y min 8 lah ya, sama dengan 0. Baik, ya untuk yang ini, Ini jawabnya ya, yang tadi yang sempat kita bahas, sebentar. Yang A, yang kita tinggal samakan dengan bentuk umumnya ya, jadi bentuknya kan X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Untuk yang A. Maka, kita akan dapatkan sini pusatnya, ya. Pusatnya di titik ini negatif, ya negatif 2. Dan ini adalah, sebenarnya kan Y min 0 sama dengan Y ya. Y min 0, kemudian jari-jarinya adalah akar 9, ya. Sama dengan 3. Kemudian yang B, nah, untuk yang B ya, ini dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan bahwa A-nya adalah min 2, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 8. pusatnya kalau dalam bentuk seperti ini adalah minus A per 2, B-nya adalah, nanti yang B-nya adalah minus B per 2, jadi minus B besar per 2. Oke, kita akan dapatkan ini berarti minus dari min 2 per 2, ya. Berarti 1, kemudian, ini berarti minus 4 per 2, berarti min 2. jadi kita dapatkan bahwa pusatnya adalah 1, min 2. Kemudian, nah, jari-jarinya, jari-jarinya itu dari rumusan bahwa R sama dengan rumusan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat di kurang C. Berarti akar dari A kecilnya ini adalah 1 ya, 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat di kurang min 8 C-nya ya. Berarti kita dapatkan sama dengan 1 tambah 4, 5, ditambah 8, 13. Berarti jari-jari adalah akar 13. Oke, ya. Itu yang ketiga tentang lingkaran. kemudian yang ke 4. Soal ke 4. Tentukan gradien dan titik potong terhadap sumbu Y ya. Dari persamaan garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan 2X min 5. Yang kedua, X plus 2Y min atau plus 8 sama dengan 0. Baik. Nah. ini persamaan garis ya. Untuk yang pertama, ingat loh, garis dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan ya, jadi persamaan garis. Salah satu bentuk persamaan garis adalah berbentuk Y sama dengan MX plus C. dengan M adalah gradien. Dan C adalah titik potong dengan sumbu. Jadi ketika X-nya 0 ya. Titik potong terhadap sumbu ketika X-nya 0. Baik. Jadi dari yang A ini kalau kita lihat ya, sama dengan 2X plus min 5 berarti kita dapatkan apa? Kita dapatkan bahwa M-nya adalah langsung saja ya. Sama-kan ini 2 ya. Dan C-nya berarti apa? C-nya adalah min 5. Dan ini ada titik potong dengan sumbu Y. C-nya ya. Titik potong dengan sumbu Y. Kemudian yang B. Nah, untuk yang seperti ini kita coba bentuk seperti ini. Jadi dari X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan bahwa 2Y sama dengan ini berarti pindah ke ruas kanan min X plus min 8 ini ya. Atau Y sama dengan bagi 2 ya. Berarti min setengah X min 4. Maka dapatlah bahwa M-nya berarti sama dengan min setengah ya. Dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah minus 4. Oke. Itu soal yang ke 4. Kemudian yang ke 5 ya. tentukan persamaan garis dengan kondisi berikut. Yang pertama melalui titik 1,2 gradien min 3. Kemudian yang kedua melalui titik min 1,3 dan 2, min 4. yang pertama katakan kita ingin nyatakan dalam bentuk boleh bentuk MX plus C atau boleh dalam bentuk AX plus BX plus C. Jadi boleh dalam bentuk seperti jawaban A, apa sorry, di 4 A seperti ini atau boleh dalam bentuk seperti B ini. Bebas ya. Tidak ditentukan di sini. Baik. kita tahu dari sini gradiennya M sama dengan min 3. Persamaan garis berarti kan kita dapatkan Y sama dengan berarti kalau gradiennya min 3 masukkan ke rumus ini berarti min 3X plus C. Nah, untuk mendapatkan C-nya kita masukkan titik ini. Jadi ketika titiknya adalah 1,2 ini berarti X-nya 1 Y-nya 2. Jadi ketika Y-nya 2 ketika X-nya 1 berarti min 3 dikali 1 ditambah dengan C. Dari sini kita dapatkan 2 berarti min 3 tambah C. Berapa C-nya? Berarti 2 ditambah min 3 ke sini ya. Jadi 5. Jadi kita dapatkan bahwa persamaan garisnya adalah persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3X plus 5 ya C-nya. Atau boleh kalau mau dinyatakan dalam bentuk yang lain kita pindahkan semuanya ke ruas kiri berarti 3X ditambah dengan Y dikurang 5 sama dengan 0. Ini untuk yang A kemudian yang B kita bisa dapatkan dulu gradiennya atau kita boleh langsung menggunakan bentuk persamaan garis yang kedua Y-Y1 dibagi dengan X-X1 sama dengan Y2-Y1 Y2-Y1 dibagi dengan X2-X1 jadi kalau melalui 2 titik bisa langsung gunakan ini oke kita dapatkan Y dikurangi Y1-nya ini berarti Y1 3 ya dibagi X dikurangi X1-nya adalah ini min dari min 1 oke kemudian Y2 Y2-nya ini min 4 min 4 dikurangi Y1 Y1-nya 3 tadi 3 dibagi dengan X2 X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya adalah min 1 2 dikurangi min 1 sehingga dapatlah dari sini bahwa Y-3 dibagi dengan X plus 1 kita dapatkan ini sama dengan 4 min 3 berarti min 7 ya min 7 dibagi dengan 2 plus 1 3 oke kita bisa dapatkan kita kali silang saja ya jadi kita akan dapatkan apa ini 3 dikalikan dengan Y berarti 3Y dikurang 3 kali 3 9 sama dengan min 7 dikali X berarti min 7X kemudian min 7 kalikan dengan 1 berarti min 7 pindahkan semua ke ruang kiri dapatlah bahwa 7X ya 7X plus 3Y kemudian min 7 pindah ke kiri jadi plus 7 tambah min 9 jadi min 2 ya sama dengan oke ini ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya modu kapan dalam bentuk Y atau dalam bentuk yang seperti ini ya boleh saja silahkan oke itu soal yang kelima ya jadi menentukan apa namanya bersamaan garis baik sementara sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati